Oh agama saya adalah membawa keselamatan bagi saya bang Kan gitu sih sebenarnya bang Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Di Alkitab saya dalilnya bang Mana coba tunjukkan ke saya penyembah Yesus masuk surga itu dimana? Justru jaminan masuk neraka untuk Kristen itu tertulis dengan jelas di dalam kitab saudara Sama bang, sama di kitabnya bang juga banyak Enggak perlulah kita Coba tunjukkan, coba tunjukkan umat Islam masuk neraka mana dalilnya? Masuk loh ya Artinya bang begini, enggak perlulah kita perdebatkan persoalan isinya itu Yang jadi persoalan sekarang bang artinya saya imani saya punya agama sendiri Begitupun abangnya Persoalan keselamatan begini bang Tidak akan pernah kita membuktikan secara artinya bahwa keselamatan itu disini Karena tidak ada pembuktian sama sekali Anda katakan agama Anda yang benar Saya katakan agama saya yang benar Emangnya lu udah balik dari surga lu katakan lu yang benar Interupsi lah, interupsi khas sebelum aku turun Bagi anda gak yakin dengan agama anda berarti Maksudnya begitu bang Ya silahkan Jadi gini Mirosel bagus kau turun aja Kalau kau bicara tentang keyakinan dan keiman kau kau turun aja Di sini kita berdiskusi Nanti aku dengar dulu Tuhan kau itu tiga Dibuktikan Kau buktikan dengan Bible Kalau kau imani, iman jangan ngomong sini lah Bukan tempatnya untuk kau iman Kau imani, black rupuk itu juga kami Nah persoalan gitu loh Keimanan ini perlu dibuktikan gitu loh Makanya aku selalu bilang sama kawan-kawan Kristen Review ulang Kau lihat ulang keimanan kau benar enggak sih gitu loh Kau biar dijar tiga kau enggak Tapi kau enggak bisa membuktikan Ya udah gini aja Kalau misalkan gak mau berdebat Gak mau berdebat Saya turunin aja Masih banyak orang Kristen yang mau berdebat Ya saya turunin aja Enggak usah Enggak usah ini Di sini enggak usah merajuk Silahkan Iya maksudnya Ini saya turunin aja Ini saya meluruskan aja Semoga kawan-kawan sini ya Ya aku turun dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kawan-kawan Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang kalau meluruskan itu Ya dengan data, dengan dalil Misalnya saya mengatakan Tuhan Anda tiga Anda mengatakan Enggak kok satu Nah mana buktikan Sementara Tuhannya Yahudi Bukan Yesus Yang mereka sebut Elohim Bukanlah Yesus Anda saja yang mengklaim Tuhannya orang Yahudi ya Yahudi Kristen ya Kristen Beda Dua agama yang berbeda Anda saja yang serakah Rakus Ambil Tuhannya orang Bahkan di Indonesia juga Tuhannya Islam juga diambil Memang serakah kalian itu Semua Tuhannya agama orang Diambil semua Terjemahan kitab Kitab Kristen di Bali Bahasa Bali itu Tuhannya Sang Hyang Widi itu Diambil juga Memang serakah Al-Balala Tun Yang paling lucunya Yang paling lucunya Ketika ditanyakan Mana Tuhan Dia bilang rahasia Malam-malam Malam-malam Sesunyi Baru kali ini ada orang menjawab Mana Tuhannya dengan jawaban rahasia Bang Jumat Bang Jumat Bang Jumat Bang Jumat Tadi ada chat Bang Jumat di akun Tik Tok Tapi gak dibalas Ini pertanyaan Kepada Kepada orang Kristen Saya disini Privasi ya Soal agama Tapi Saya punya pertanyaan ini Paling parah Buat orang Kristen Harus dicatat nih Pertanyaan ini parah Bang Nah coba Saya catat dulu Bukan Jumat Al-Balala Tun Ini paling parah Bang Harus dicatat ini Ini sangat parah Buat orang Kristen Ya Apa itu? Matthew 11 Ayat 14 Catat Bang Matthew 11 Ayat 14 Yesus berkata Yesus berkata Yohanes Pembaptis Yesus berkata Kepada Yohanes Pembaptis Dia itu Elia Ya Bang ya Yesus berkata Yohanes Pembaptis Itu Elia Tetapi Tetapi Yohanes Pembaptis Berkata Dengan tidak berdusta Dia tidak berdusta Bang Aku bukan Elia Ada di Yohanes 1 Ayat 21 Yohanes 1 Ayat 21 Dia berkata Aku tidak berdusta Aku bukan Elia Nah Ini tidak berdusta Berarti begini Bang Kalau orang Kristen berkata Di dalam Yesus itu Ada Ruh Kudus Nah Pertanyaannya begini Bang Jika orang Kristen berkata Karena dia itu Tuhan Pertanyaan saya Yohanes Pembaptis Sejak lahir Itu dikuasai Tuhan Roh Tuhan Sejak lahir Itu ada di Lukas 1 ayat 15 Sejak dalam kandungan Iya Lukas 1 ayat 15 Dia itu dipenuhi Ruh Kudus Kalau Yesus Dan Yesus ini Ruh Kudus juga turun atas dia Ruh Kudus turun atas dia Di Yordan Iya Di sungai Yordan Jadi ada Ruh Kudus Jadi ada Ruh Kudus Yesus dan di dalam Yohanes Pertanyaan Yohanes ini Yohanes ini Elia atau bukan Yesus berkata dia Elia Tapi dia berkata dengan tidak berdusta Aku bukan Elia Nah Di sini Yohanes itu Elia atau bukan Pertanyaannya itu Padahal Yohanes berkata dengan tidak berdusta Berarti kan ada Ruh Kudus Yang dia Aku bukan Elia Yaudah ya Nggak bentar-bentar Ini Beta punya ini musim apa Kristen Trivasi bang Trivasi Rahasia lagi Kayak tadi Yaudah Dibawa aja Nggak usah ini Kok mencariin bang Jumah Bertaian kedua bang Bertaian kedua Kepada orang Kristen Itu diturunin sama modalator saya Guru Bukan sama saya Bukan Aduh Bunda Rahmat Diajarin Albalalatun John silahkan dilanjut lagi John Ini anak rantau ini musim apa Kristen Muslim pak Terima kasih Sudah mengisahkan saya Menengahkan kata-kata Baik Saya mau turun dulu pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh John silahkan John Jalanjut lagi John Oh iya iya Mau beritanya atau bertanya nih Terserah John Katanya John mau murtadkan gulunda jumat Nah sekarang ada nih orangnya Silahkan Oh iya saya berikutnya Coba pakai jurusnya murtadkan saya Coba Ayo semangat Semangat silahkan Diskusi Bercanda aja Oh bercanda Ya kan masuk ke agama pun itu kan Kalau Islam hidayah Kalau Kristen kan anugrah Ya udah Kapan sadar ya Percaya gitu aja Benar gak tuh Masuk Kristen itu anugrah Iya anugrah bang Jadi kasih karunia Tuhan ya Bukan kutub Oh bukan Masa sih Ya dimana dalilnya bang Kalau disitu kutub Ya Pertama Orang yang mati kau sembah itu kan bung Diceritakan mati terkutub Betul Iya Itu kan di galatia ya Terus Yesus mengatakan Salah satu muridnya Adalah iblis Betul Salah satu Adalah iblis Si Judas Nah Judas Sedangkan Judas itu makan suap Betul Betul Nah Menurut kitabnya orang Yahudi Orang yang makan suap itu adalah orang fasik Betul Iya Orang yang fasik Orang yang fasik Dan makan suap itu adalah orang yang terkutub Betul Orang yang fasik Itu dimana dalilnya tuh Coba di Ulangan 27 Nomor 26 Coba Ulangan 27 26 26 26 Ya Ya Oke terkutub yang yang menganggap Taurat ya benar Jadi Yang mati terkutub di atas tiang salib siapa? Di Galatia saya bisa bacakan ya Ya Galatia 3 Yang ke-13 ya Kristus telah menembus kita dari hukum Taurat Dengan jalan menjadi kutub Karena kita siap ada tertulis terkutublah orang yang digantung pada ke-13 Ya dia menjadi jalan Dengan jalan menjadi kutub Karena kita Artinya Yesus yang menggantikan kutub itu seharusnya Kita yang dikutub Tapi Yesus yang menanggungnya gitu bang Oke Sekarang Ulangan 27 Nomor 26 ini Kristen masuk gak disini? Ulangan berapa? 27 27 Masuk gak Kristen disini? Ya kalau melanggar peraturan dari Taurat ya Termasuk Yang jujur dong Masuk gak Kristen disini nih? Terkutublah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan Masuk gak Kristen disini? Kalau Kristen ya Mengasih Allah dan mengasih sesama Itu termasuk dalam situ sudah Gimana cerita? Itu pertanyaannya apa nih bang? Langsung aja Terkutublah orang yang tidak menepati perkataan di dalam hukum Taurat Sedangkan Paulus mengajarkan bahwasanya Yesus mati terkutub untuk membatalkan Taurat Iya benar itu benar itu Berarti Kristen ini adalah komplotan orang-orang terkutub Ya kan sudah ditabuk Ya kan sudah ditabuk Yesus kan selesai Itu kalau betul Ya kalau tidak Oke Oke ya Nah sekarang Tolong tunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan Sampai dia harus mati tergantung secara terkutub Ya itu kan dia memang ditugaskannya untuk menjadi penampus ya Mulai dosa manusia ya Mulai dari mana ilmunya? Itu kan di dalam Markus ya sahabat aku bukakannya Dari mana ilmunya? Tidak ada larinya ke situ Coba baca lagi Mengenapi Mengenapi Yesus 53 Kan dia harus menanggung sebaik pun Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya itu Gak ada hubungannya Sekarang anda baca Galatia 3 Kita menghubungkan ke sana Iya Imanis saja makanya kan Coba Galatia 3 Tadi Galatia 3 nomor 13 Ada gak hubungannya dengan Yesus 53 Coba baca pelan-pelan Yesus Pasti ada hubungan kan terkait dengan dosa Coba anda baca dulu Galatia 3 Oke Pelan-pelan Sudah lama nebus kita dari kutub kumtaur Dengan jalan menjadi kutub Karena kita sebab ada tertulis terkutublah orang Ada gak tertulis Ada gak tertulis terkutublah orang yang mati di atas Tiang salib di Yesus 53 Oh gak harus kayak gitu Loh Sebab ada tertulis Dimana tertulisnya Nanti dikutipkan dari ulangan dosa 43 itu kan Nah itu dia Nah sekarang parah Kalau kau lari ke sana Sekarang dosa apa yang dilakukan oleh Yesus Yang setara dengan hukuman mati Harus kamu jawab Coba Karena dia gini loh Kan dia dituduh Menyamakan dia dengan Allah Ini bukan berdasarkan tuduhan Tuduhan manusia Harus berdasarkan kutuban Tuhan Apabila seseorang berbuat dosa Yang sepadan dengan hukuman mati Nah sekarang permasalahannya Dosa apa yang Yesus lakukan Yang sepadan dengan hukuman mati Dosa Yesus tidak berdosa Tapi dia Berarti bukan dia yang mati di atas Tiang salib Loh Karena dia dituduh Bang Dituduh Karena dia Coba-coba anda baca Coba anda baca Galatia 3 tadi Itu karena tuduhan Atau karena memang ada tertulis Iya tertulis Benar Tertulis kan Berarti Itu kan dia Jalan menjadi kutub Berarti Menentikan kita Karena kita Ya itu Kalau betul Itu kalau betul Sekarang permasalahannya Kan ada kata sebab disitu Sebab Ada tertulis Berarti penyebabnya itu Karena uraiannya sesuai dengan Ulangan 21 Ulangan 21 menjelaskan Apabila seseorang berbuat dosa Yang sepadan dengan hukuman mati Pertanyaannya Dosa apa yang dilakukan Yesus Yang sepadan dengan hukuman mati Oh gini Oke Kan dari perspektif orang imam-imam itu Dan orang-orang yang setahil yang gak setuju Yesus itu Mesias Mereka kan menuduh Yesus itu Menyamakan diri dengan Allah Artinya itu sudah menghujat Oh itu 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 kesaksian-kesaksian palsu Nah karena dia dihukum karena Dihukum karena Menyamakan diri dengan Allah Kan itu kan Itu kesaksian palsu itu Hukuman kepada Yesus Karena mereka Itu kesaksian palsu Saudara Ya walaupun kesaksian palsu Tapi kan itu dihakimi kan Oke Berarti penyaliban itu terjadi karena kebohongan Ya itu kan dari pandangan mereka Yang gak percaya Yesus Mesias Saya tanya Kristen Yang tahu Bible Bukan dari persembahan dengan Yesus Yesus bisa membantah Tapi kan Saya tanya Dari perspektif Kristen Dari pemahaman saudara sebagai Kristen Yesus ini disalib Karena kebohongan-kebohongan orang Yahudi Atau karena Tuhan Yang menginginkan Atau karena memang Dia ini adalah pendosa Yang setara dengan hukuman mati Mana yang betul? Karena Tuhan merencanakan untuk menembus dosa Sesuai dengan Yesus 53 Menubuhkan Tidak ada disitu Tertulis Tidak ada hubungannya Dengan cara Dengan cara mereka menuduh Nah inilah yang saya katakan tadi Orang Kristen Memuluskan perjalanan makhluk Yang datang mengaku Yesus ini Dengan membawa-bawa kitabnya Yahudi Yahudi mana? Yahudi mana? Bang Bang Saya tanya sama saudara Disitu ada imam-imam kepala Disitu ada mahkamah agama Disitu ada ahli Taurat Disitu ada orang Farisi Ahli Taurat loh yang hadir disitu Ahli Taurat Kalau sudah ahli Taurat Jangan anda ajarkan lagi Disitu ada Yesaya Disitu ada Jangan ajarin Ini sudah mahkamah agama Dia adalah posisi tertinggi Pemahamannya terhadap kitabnya orang Yahudi Tapi tidak menjadikan Kitab Yesaya itu sebagai nubuah Malah mereka melakukan Kesaksian-kesaksian bohongan Oh gini, gini bang Karena mereka tuh gak percaya Yesus itu Mesias Mereka tuh gak percaya Yesa lima tiga itu Sebagai nubuah Mesias Ya wajar saja mereka Menghukum Yesus Karena mereka gak percaya Gitu loh Terus kenapa Yesus kemudian Ini dikatakan Sebab ada tertulis Itu kan Mengenapi Bahwa orang yang disalib itu Memang terkutuk Tapi Yesus itu menjadi kutuk Menggantikan kita Karena kita Dia disalib itu Gak nyambung ini Gak nyambung bang Bahkan abang bilang tadi Yang terkutuk Iya Yang tertulis ini Harusnya Kalau anda mengatakan bahwa Tertulisnya di ulangan 21 Maka patokannya ulangan 21 dong Janganlah dikirim Yang dimatikan Berkaitan bang Ya sudah Kalau berkaitan Kalau berkaitan Berarti ada dosa Yang dilakukan oleh Yesus Yang sepadan dengan hukuman mati Ya kan tadi itu Dia menyamakan Dengan Allah Artinya itu kan Sudah hukuman itu bang Itu sudah salah Dimana Dimana dalilnya Dia menyamakan Yohannes Yohannes 10 itu Yesus klarifikasi Bukankah di dalam kitab Toratmu tertulis Apapun yang diserahi tugas Untuk menyampaikan piruan Maka dia adalah Allah Nah sekarang buktinya Dia ditangkap itu Karena apa coba Karena orang-orang Yahudi Tangkut bangsanya Dirampas sama orang Roma Ya itu mungkin Pandangan yang lain Tapi kan ada pandangan yang lain juga Karena dia menyamakan Pandangan dengan Allah Itu kesaksian palsu Ya walaupun digitakan Kesaksian palsu Tapi kan ada Ada kesaksian yang Membisa membaratkan dia juga Ini selesaikan dulu ini Jangan melebar dulu Selesaikan dulu ulangan 21 Apabila seseorang berbuat dosa Yang sepadan dengan hukuman mati Lalu kau hukum dia Dengan hukuman mati Kemudian kau gantung pada sebuah tiang Pertanyaan saya Dosa apa yang dilakukan Yesus Yang sepadan dengan hukuman mati Dosa apa Tidak ada Tapi dia dituduh Tidak ada Tidak ada Berarti Yesus tidak memenuhi syarat Untuk menjadi korban Di atas tiang salib Karena dia tidak memiliki dosa Yang sepadan dengan hukuman mati Iya Dari pandangan Dari pandangan kita Dia tidak salah Tapi dari pandangan mereka yang menuduh Itu dia salah Nah sekarang dalam pandangan Tuhan Boleh tidak membunuh orang yang tidak Tidak ada alasan untuk dibunuh Boleh tidak? Oh tidak boleh Tetapi dalam rencana keselamatan Berarti membunuh Yesus itu mendatangkan dosa Atau menghapuskan dosa Menghapus dosa Eh Dari mana ilmunya? Tadi Mendatang dosa itu Dari ada Dosa kan sudah ada Sebelum Ya sudah ada dosa Nah itu Maksud lagi ke ajaran Romawi tuh Ini Yesus Sekarang begini Anda telah menjawab Bahwasanya Membunuh Yesus itu Tidak memenuhi syarat kan? Benar? Dari pandangan kita Yang percaya Yesus Kalau pandangan Tuhan Membunuh Yesus itu Dosa atau bukan? Kalau dari pandangan Tuhan Memang dia tidak salah Sekarang saya tanya Jangan melilit lidah Kayak Paulus Menurut Tuhan Menurut Tuhan Saya tanya dulu Menurut Tuhan Membunuh Yesus itu Itu berdosa atau tidak? Kan dalam Yohana 136 itu kan Begitu besar kasih Allah Dia menggunakan anak-anak yang tunggal Untuk menjadi tunggal Yang sesuai dengan Yesus 53 kan? Mulai ngacok Saya ulang Saya ulang Pertanyaannya Menurut Tuhannya orang Yahudi Membunuh Yesus Yang adalah orang yang tidak mempunyai dosa dan kesalahan Itu dosa atau tidak? Membunuh itu dosa Berarti membunuh Yesus dosa atau bukan? Membunuh itu dosa Benar Membunuh Yesus itu dosa atau bukan? Iya dari pandangan Ya hukuman itu salah Gak boleh Jangan melilit-lilit kemana-mana Menurut pandangan Tuhannya orang Yahudi Membunuh Yesus anak Maria Itu dosa atau bukan? Iya secara aturan hukum itu dosa Tetapi dalam penebusan itu Dia harus melakukan Penebusan bungkus saja itu nanti di gereja Jangan bawa kesin dulu Oh Yesus 53 itu apa maksudnya? Kalau abang gak setuju Itu kan klaim Anda Itu kan klaim Anda Menjilat kitabnya orang Itu kan Supaya melegalkan Memuluskan ajaran pangan romawi Anda Jilat kitabnya Yahudi Sekarang poin intinya adalah Membunuh Yesus itu mendatangkan dosa Melanggar perintah Tuhan Atau taat perintah Tuhan Itu dulu Yang membunuh dia itu berdosa Yang membunuh dia itu berdosa Yang membunuh Yesus itu berdosa Berarti sama dengan Membunuh Yesus melahirkan dosa Betul? Membunuh Yesus melahirkan dosa Ya iyalah Tadi Anda mengatakan yang melakukan itu adalah dosa Iya benar-benar dosa Berarti Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah Melahirkan dosa Bukan menghapuskan dosa Itu kan dari perspektif Tuhan itu Memang rencananya Dia harus mendapus dosa Karena Perspektif manusia kita ini Itu berdosa Membunuh manusia itu berdosa Beda Tunggu pertanyaan saya Saya ulang lagi nih Ini yang terakhir ya Menurut pandangan Tuhan Membunuhnya Yahudi Membunuh anak Maria itu dosa atau bukan? Atau tidak dosa? Membunuh itu dosa bang Membunuh itu dosa Membunuh Yesus dosa atau bukan? Ya dosa Kalau yang membunuh Yesus itu berdosa dia Bagus Itu dibungkus ya Kita sepakat ya Pembunuhan terhadap Yesus Itu adalah perbuatan dosa Ya terus Saya tanya bang Ketika Allah memberitahkan Nabi membunuh orang Apakah Tuhan menyuruh untuk membunuh itu berdosa? Beda 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 konsepnya Nah udah sama aja kan Nggak ada hubungannya Nggak ada hubungannya Membunuh orang seperti Nabi Musa Seperti Nabi Musa Diperintahkan membunuh Dan sabar bang Seperti Nabi Sabar Andai saja Perintah membunuh berarti Perintah membunuh itu datang dari Tuhan Ya berarti Allah menyetujui pembunuhan gitu Terhadap orang-orang Yang memenuhi syarat untuk dibunuh Katanya Allah melalang pembunuhan Tapi memerintah untuk membunuh Nah itu gimana juga Kalau abang menyerang saya Eh saudara Anda masih bawa otak kan? Masih kan? Iya Itu gimana? Dengarkan saya kalau begitu Dengarkan saya kalau begitu Ya silahkan Andai saja Tuhan Memerintahkan kita kemudian Kalau Tuhan Memerintahkan kita kemudian Membunuh manusia Oknum tertentu Apakah berdosa? Kutanya dulu Ya terus itu apa? Nggak kutanya dulu Kutanya dulu Ketika Tuhan memerintahkan Seorang Nabi Membunuh Orang yang diperintahkan Untuk dibunuh Apakah menuruti perintah Tuhan Itu dosa? Kalau menuruti perintah Tuhan itu dosa? Enggak Udah Udah kan? Enggak Tuhan melarang membunuh Yesus Lalu dibunuh Dosa atau tidak? Perintah Tuhan Yesus harus mati Begitu dosa Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus harus mati Mana dalilnya? Di Markus Sabar saya buka ya Oke Tuhannya Bukan karangannya Tapi Tuhan yang berkata Mana? Markus mana? Sabar Ayo silahkan Berarti kena juga loh Gini Kalau perintah ya Bukan juga Bang Ya mana perintahnya membunuh Yesus dulu Tunjukkan Sabar Sabar Ini kata Yesus Bukan saya Bang Sama seperti Sama seperti anak manusia datang Bukan untuk dilayani Ya itu Melayani Untuk melayani Dan untuk menemburkan nyawanya Menjadi tembusan bagi banyak orang Ya benar Oke Oke Sekarang Ketika Ketika Mana perintahnya Ketika saya minta Perintah dari Tuhan Untuk membunuh Yesus Itu mana? Lah kan Mengenapi nubuatnya C53 Itu kan Dia harus Mengenapi Banyak orang Yang saya minta Perintahnya Nah itu kan Firmat Perintah Mengenapi nubuatan Itu kenyataan Yesus sendiri kan Bang Masmur 105 Nomor 15 Dengar 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 Masmur Jangan mengusik orang yang ku urapi Jangan berbuat jahat kepada nabiku Yesus Yesus orang yang diurang pikir gak? Yesus nabikahnya Ketika Konteksnya apa itu Menurut Masmur 105 Boleh gak Yesus itu diudo Secara peraturan Konteksnya apa ya? Boleh Bang Tapi kalau Tuhan Memerintahkan Yesus harus Menyalahkan nyawanya Bagi dosis Nah ini perintah Tuhan Bung Ini perintah Tuhan Keluaran 23 Nomor 7 Keluaran 23 Nomor 7 Jangan kau membunuh Orang yang benar Jangan kau membunuh Orang yang tidak bersalah Yesus orang benar Betul Benar orang benar Boleh gak dibunuh Menurut Tuhan Yang gak boleh Tetapi dalam miti Pengabusan Enggak boleh Jangan dulu bawa Misi agama Kristen Itu agamamu Itu yang mengingat Penembusan Itu agamamu Jangan kau mau bawa itu Itu agama Kristen Yang muncul belakangan Yang saya Berkara sama Kristen sekarang Sekarang yang mau didudukan ini Yang mau didudukan ini Tuhannya atau Kristennya? Ya kan saya Kristen Sekarang yang mau didudukan disini Yang mau menjadi Tuhan disini Anda atau Tuhan yang Yahudi? Ya abang kan bicara sama Kristen Ya abang kan bicara sama Kristen Saya tanya Saya tanya Tuhan melarang membunuh Yesus Betul atau tidak? Secara perintah Membunuh itu gak boleh Saya tanya Yesus Itu dilarang dibunuh Betul? Betul Berarti Berarti membunuh Yesus adalah dosa Betul? Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya Diperintahkan Menyerahkan nyawanya Bagi domba-domba Ya kan Dia harus menyerahkan nyawa Saya tanya dulu sama saudara Marcus itu Ada dua bang Ada dua sudut pandang Membunuh itu salah Ada satu Perintah dia itu harus menyerahkan nyawa Dua bang Itu karangat Ya muncul Kayak abang kan Allah memerintah Yang saya tanya Yang saya tanya Yang saya tanya Tapi suruh Yang saya tanya sama saudara Saya tanya sama saudara Sama aja kan bang Astaga Itu kitab Marcus kapan munculnya? Aku tanya dulu Ya udah itu sejarah Nanti kan di balik layar lagi kita belajar Enggak saya tanya dulu Kitab Marcus yang anda gunakan itu Untuk melegalkan kematian orang Yang ada digantung itu Itu ditulis kapan? Duluan mana tulisan Udah Udah Tunggu Duluan mana Kita Ini turunkan aja deh Om Om Gak bisa diskusi deh Abang udah lari-lari nih Udah turun-turun Anda gak bisa diskusi soalnya Iya parah emang Kamu mengarang kitab kerangan Kau pakai untuk mengimani penyaliban itu susah Jadi Marcus itu ditulis Tahun 60-an sampai Mic anda rusak bang Perbaiki dulu Ini Kalau kita melihat Kitab Marcus it Mic rusak apa? Mic merusak bos Perbaiki kita gak tau apa yang kau ngomong Tapi giliran anjing bagus Yang lainnya gak putus-putus Perbaiki dulu Cek 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 Jadi Cek 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 Udah bagus Gantian ya Saya dulu Jadi Marcus itu Iya Marcus itu Ditulis tahun 60-an Sampai Diperkirakan sampai 130-an Baru kemudian Marcus itu ada Berarti Marcus ini ditulis sesuai pesanan Sedangkan yang terjadi Ini adalah penyaliban terhadap Buktinya Bukti Bukti apa? Bukti apa? Pesanan Buktinya Buktinya Yesus tau gak Kitab Marcus itu? Bukti pesanan itu apa? Saya tanya dulu Yesus tau gak Marcus itu? Yesus tau gak Kita Jawab dulu Jawab Bukti pesanan itu apa? Bukti pesanannya Karena Yesus Tidak pernah mengenal Buku Marcus Buktinya mana? Dia ditulis Tahun 60-an Sampai tahun 130-an Diperkirakan Seperti itu Yesus hanya hidup Sampai usia 33 tahun Yang kau bilang Yesus bilang Tidak ada kitab Marcus itu dimana? Pada saman Yesus hidup Buku Marcus itu belum dikarang Paham? Yang tadi kamu bilang Yesus bilang Belum ada kitab Marcus itu dimana? Pada saat Yesus hidup Kitab Marcus itu belum ada? Enggak Itu itu opinimu Opinimu Oh jadi menurutmu kita Marcus itu kampan Jadi menurutmu kita Markus itu kampan Yang kamu bilang pesanan itu Pertanyaan mana? Mekmu perbaiki dulu bos Kita gak bagus Mendengar Belum bisa Mekmu perbaiki Mekmai 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 Karena firman Tuhan itu pernyanjian lama. Jangan kau membunuh orang yang benar. Berarti membunuh Yesus itu pelanggaran. Itu adalah dosa. Membunuh. Berdosa karena melanggar hukum Tuhan. Makanya saya katakan. Kalian itu. Terkutuk. Karena aku bilang tadi kan. Kalau masuk Islam. Itu mu'alaf. Itu karena. Hidayah katanya masuk Kristen anugerah. Enggak. Masuk Kristen itu karena kutub. Dalinnya ada. Enggak percaya. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati. Perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Siapa itu? Ya Kristen. Berdasarkan ulangan 27 nomor 26. Itu loh. Sederhana aja itu. Kalian aja yang maiknya rusak. Kan berdasarkan bintang timur. Ya itu dia. Makanya bang. Terkutuk. Orang bintang timur itu kan dikutuk. Makanya orang. Situ anak. Nekutuk kan. Sederhana kok itu. Nanti saya teman-teman ini mau mikir. Tadi sudah diakui. Pembunuhan terhadap Yesus itu berdosa atau tidak? Berdosa. Tapi dalam kurung yang melakukan. Lalu kalian yang mengimani? Sama halnya. Mencuri itu berdosa atau tidak? Berdosa. Tapi kalian yang makan hasil curian itu. Jangan kau mencuri. Jangan katanya. Jangan. Tidak boleh mencuri itu. Tapi kalau ada yang kau curi bawa ke rumah ya. Berdosa membunuh. Bagi yang membunuh. Tapi kami yang mengimani pembunuhan itu. Amal. Apa? Surga. Keselamatan. Rusak memang. Memang rusak. Mencuri dosa? Dosa. Tapi kalau kalian mencuri terus hasil curianmu kau bawa ke rumahku? Enggak. Membunuh dosa. Tapi hasil pembunuhan diimani. Iya. Hasil pembunuhan. Orang melakukan pencurian. Pencurian itu berdosa. Tapi hasil curiannya ketika dibawa ke rumahnya gak apa-apa. Beran parah. Enak di situ. Berarti orang masuk neraka. Kamu yang masuk surga. Harusnya mereka yang membunuh Yesus. Kalau itu mendatangkan kebaikan untuk kalian pembunuhan itu. Maka mereka harus lebih dulu menjadi raja di surga. Bayangkan. Pembunuhan bukan merupakan dosa. Tapi pembunuhan merupakan amal baik. Apa buktinya? Miliaran orang masuk surga gara-gara pembunuhan itu. Berarti pembunuh-pembunuh Yesus ini adalah pahlawan. Mereka adalah orang yang paling banyak pahalanya. Paling banyak kebaikannya. Maka kalau kalian yang mengimani pembunuhan itu masuk surga. Apalagi mereka yang membunuh. Termasuk setan. Kan sudah pernah saya katakan. Kalau penyaliban itu adalah simbol keselamatan. Maka kalian harus mengucapkan. Selamat atas iblis. Karena iblis telah menyelamatkan orang-orang Kristen. Sehingga Kristen bisa masuk ke surga. Dengan demikian Kristen ini adalah pahlawan. Kalau dia adalah pahlawan untuk manusia iblis ini. Maka iblis harus masuk ke dalam surga. Ayo. Pahlawan kan. Berkat iblis. Orang-orang Kristen bisa selamat. Coba kalau tidak ada penyaliban. Bisa enggak? Penebusan dosa. Enggak bisa. Berarti Kristen harus hormat patah-patah kepada bintang timur. Siap kebenaran. Nah begitu. Iya betul bang. Iya betul. Pasti itu betul. Kalau pakai akal. Tapi kalau pakai dogma. Bang semua sama. Salah. Coba pada saat penangkapan Yesus misalnya. Atau pada saat Yesus penginjilan. Iblis semuanya tidur. Ada enggak penyaliban? Enggak ada. Kenapa enggak ada penyaliban? Karena imam kepala tidak mungkin berdusta. Mahkamah agama tidak mungkin melakukan tipu muslihan. Apalagi. Orang-orang Parisi tidak mungkin kemudian melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Apalagi. Judas tidak mungkin keresukan setan. Kalau demikian tidak mungkin ada pengkhianatan. Kalau demikian tidak mungkin ada penangkapan. Kalau demikian tidak mungkin ada penyaliban. Kalau begitu tidak ada penembusan dosa. Berarti kalian harus mengucapkan. Terima kasih banyak bos. Gara-gara engkau bos bintang timur. Sampai kami diselamatkan. Harus kayak gitu. Makanya Yesus mengatakan. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Jadi harusnya bagaimana Bang Suma? Seharusnya. Kalian mengimani. Pembunuhan terhadap orang yang benar. Itu adalah dosa. Bukan penembusan dosa. Maka satu-satunya solusi. Yang mati di atas tiang salib. Itu bukan orang benar. Tapi memang orang terkutuk. Nah siapa orang terkutuknya? Bukan Yesus. Berarti yang kalian sembah itu bukanlah Yesus. Maksudnya yang kalian sembah itu bukanlah anaknya Maria. Yang kalian sembah itu adalah Yesus yang datang ke Pulau Patmos. Bintang Timur. Helal Bin Zakar. Lucifer. Itu yang kalian sembah. Bukan anak Maria yang kalian sembah. Memang ada Yesus lain Bang? Selain Yesus anaknya Maria? Ada. Ada. Itulah yang mengaku bintang timur. Itu Yesus lain itu. Itu Yesus lain. Nah tapi. Tapi Yesus sendiri kan tidak pernah mengatakan bahwa dia memiliki apa. Duplikat. Duplikat. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku. Dan berkata akulah dia. Hah. Ayo. Itu ini Bang. Itu penyesat. Tapi bukan duplikat. Penyesat itu memakai nama Yesus. Kalau penyesat itu memakai nama Suma. Maka dia akan datang. Akulah Suma sang apologet. Bertindak itu memakai nama aku. Ini dia memakai nama Yesus. Penyesatnya hanya memakai nama Yesus. Tapi bukan Yesus. Iya. Bukan Yesus yang asli. Tapi penyesat yang mengatasnamakan dirinya adalah Yesus. Akulah Yesus. Nah itu. Bukan anak Maria itu. Anak Maria sudah di langit. Memang kalau yang palsu itu memang bukan Yesus. Tapi kalau anak Maria sudah pasti Yesus. Iya. Nah yang kalian sembah ini bukan anak Maria. Yang kalian sembah ini adalah penyesat yang mengaku Yesus. Sederhana kok itu. Kalau pakai akal. Gitu loh bang. Iya. Dari mana Anda bisa tahu bahwa yang kami sembah itu bukan anaknya Maria. Sedangkan kami sendiri yang menyembah itu mengarahnya ke anaknya Maria. Makanya Yesus di Matius 7 mengatakan. Aku tidak mengenal kalian. Siapa kalian di situ? Karena kan Yesus yang kalian sembah adalah Lucifer. Begitu hari kiamat kamu datang ke anak Maria. Kucuk-kucuk. Ah Yesus. Yesusnya diam. Yesus. Diam lagi dia. Sus. Diam lagi dia. Oi. Oi. Ah Yesus mengatakan. Siapa kalian? Loh bukankah kami? Bermujisat pakai namamu. Bernubuat pakai namamu. Mengusir setan pakai namamu. Hah? Kata Yesus. Hah? Apa? Oh tidak. Aku tidak mengenal kalian. Jadi yang selama ini kami sembah di bumi siapa? Ya cari. Kan udah kubilang. Waspada kepada penyesat yang datang memakai namaku. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini. Ada Yesus di sana. Jangan kau percaya. Ini semengetahkan di situ. Matius 24 nomor 23 sampai 27. Cam kan. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Bukan orang Kristen bang. Yang dimaksudkan Yesus di situ adalah. Orang yang bernubuat Nibi Nama Yesus untuk melakukan kejahatan. Itu Nabi Falsu. Alamak. Pandai kali lah melilit di dunia. Mereka Kristen baik-baik kok. Masa ada yang. Siapa orang yang mau sebodoh dan setelolnya. Seperti angan-angan anda itu mengusir setan pakai nama Tuhanmu. Siapa? Ada. Siapa? 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 Sementara di sekelilingmu segereja manggil Yesus Tuhan. Kau cari di tempat yang tidak ada. Kan lucu enti. Bukan bang. Kan dimaksudkan di situ. Orang yang terkira-kira nama Tuhan. Alamak-berkira di tempat yang terkira-kira nama Tuhan. Bagaimana anda bang? Sakit hati ya? Tidak seperti itu. Itu yang dimaksudkan. Bukan dimaksudkan oleh firman itu bang. Jadi orang mengatakan nama Tuhan. Jadi anda sudah mengakui. Jadi anda sudah mengakui. Bahwa. Adam meledak bang. Berarti anda sudah mengakui. Bahawasanya. Yang mengebom itu panggilan Tuhan. Kepada Yesus. Cuman pura-pura aja bilang Allah-uakbar. Yang dimaksudkan Yesus di situ. Orang-orang yang akan ditolak Yesus adalah. Orang-orang yang melakukan. Mengatasnamakan Tuhan. Terus membunuh sesamanya. Itu bang. Yang akan ditolak oleh Yesus. Sakit hati nih ya. Tidak bang. Kalau sakit hati. Sakit hati aja. Jangan membabi buca. Jangan kena sakit hati. Diusir sama anak Maria. Lantas membuka babi. Menuduh umat lain. Agama-mama yang membunuh sesama mengatasnamakan agama. Ada di situ membunuh. Di situ mengusir setan. Dalam nama Yesus. Itu yang diusir. Ternyata memang sakit. Kebenaran terungkap. Asumsi pun jalan. Menutupin kesalahan. Kalau itu bukan sebuah kebenaran. Tidak mungkin orangnya dipada ditangkap. Kebenaran itu pahit. Nyembah anak Tante Maria. Tapi ternyata ditolak. Endingnya pengusiran. Ayo yang lain. Ini Regway. Regway sama Aneta. Kenapa ditendang. Dia host. Enggak ditendang. Dia turun sendiri. Oh masa. Itu sudah tiap berdaya itu. Udah gak bisa lagi membarangkan. Udah gak nyambung. Udah gak nyambung. Udah turunin. Udah. Apa yang dibahas larinya kemana. Udah sakit hati. Jelas-jelas di ayat itu dikatakan. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku. Tuhan. Tuhan. Bukankah kami bernubah demi nama-mu. Mengusir setan demi nama-mu. Dan mengadakan mu'zizat demi nama-mu pula. Kalau larinya ke pengeboman. Ini kan otak sowak. Ini. Jadi komentari ayat sebelumnya gitu loh. Kan otak-otak sowak ini gimana gitu. Makanya turunin aja. Ganti yang cerdas. Oke. Pokoknya. Yang kewajiban turunin naikin. Menolator disini. Selamat malam. Ya harus dibaca ayat awalnya itu loh. Terutama untuk Jum'ah yang besar suara. Tapi otaknya gak ada. Jum'ah kita. Kamu sakit. Karena kau nyambang. Kalau cuma mau nyerang pribadi gak bisa naik. Pakai ilmu. Padahal sederhana loh itu. Terterhana itu dibaca ayat-ayat awalnya kan kelihatan bahwa itu untuk Nabi Palsu. Waspandalah kepada Nabi Palsu. Dari buahnya Nabi Palsu itu bisa dilihat. Pertama memanggil aku Tuhan. Bermujisat pakai nama ku. Mengusir setan pakai nama ku. Itulah buah-buah dari Nabi Palsu. Itu dimana itu bang? Nabi Palsu itu yang mengarahkan untuk menyembah batu itu Nabi Palsu. Ya. Suruh buksuruh buksin aja. Sampai hati. Kalau menyuruh nyembah manusia berpelair. Itu siapa nabi Palsu kan? Sampai segera. Reketek. 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 Kalau menyuruh nyembah manusia berpelair bang. Itu gak nabi Palsu bang. Kalau menyuruh menyembah manusia berpelair bang. Jangan nabi Palsu. Jangan sakit hati. Manusia berpelair bang. Kenapa anda sembah bang? Kalau Tuhan itu mau bergendak jadi manusia bisa gak kira-kira. Nah iya berarti Tuhan punya pelair. Nah emang itu apa pelair? Masalah apa pelair itu? Pelairnya buat apa? Aksesoris. Apa salahnya pelair itu? Di dalam pelair itu kan ada juga batu 2? Gimana tuh bang? Jadi yang nyembah batu siapa itu? Ayo yang nyembah batu 2 siapa? Kena langsung parahnya. Akan lu mampus lu ya. Ayo lah teman-teman. Diskusinya pakai ilmu lah ya. Omongan kok jangan jorok gitu tuh. Kalian itu kok. Makanya Tuhan itu jangan jorok. Orang itu ada di kitabmu kok. Orang yang pecah buah pelairnya dan terpotong kemaluannya. Dilarang masuk ke Jemaah Tuhan. Kitabmu itu yang jorok. Kita gak ucap jorok bang. Kita gak bicara jorok. Cuma Tuhanmu aja yang jorok gitu. Oh ya makanya kalian itu mendustai. Menghujat daripada Taurat, Injil, dan Saburti seperti itu. Kanan-kanan ini juga bagus. Jangan-jangan bertontonkan kesakit hatiannya. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Ayo kita bahas, yuk kita bahas. Apa-apa kalian lebih memilih Hajar Aswad? Tentang, enggak, 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 enggak. Tentang, enggak, enggak, enggak. Setempat dulu, Anda memilih topik apa? Tapi kenapa yang Anda kuasai? Kenapa Anda lebih memilih topik apa yang Anda kuasai? Dulu Anda diskusi sama Bang Jumaat. Tentukan topik. Ayo topik apa? Kenapa saya memilih Hajar Aswad? Apakah Islam menyembah batu? Berani, berani, berani? Itu mau berlutangnya namanya. Pasti tidak berani. Pasti tidak berani. Boleh, boleh, boleh. Boleh, enggak apa-apa. Ayo, 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 ayo. Apakah Islam menyembah batu? Jawabannya tidak. Karena yang kami sembah itu adalah pencipta alam semesta. Sedangkan batu itu hanyalah benda mati. Akan tetapi, meskipun benda mati ini batu, tidak bernyawa dan seterusnya, tapi kalau batu ini dilemparkan kepada kepalanya Tuhannya Kristen, maka Tuhannya Kristen akan mati. Betul enggak? Betul enggak? Benar enggak? Ada yang pengecut, ngemiut-ngemiut itu. Betul enggak? Kalau misalnya batu Hajar Aswad itu, kupakai lemparkan kepalanya Tuhanmu itu, pecah enggak kepala Tuhan kau itu? Pecah enggak? Oh iya, iya namanya bukan manusia, jadi manusia. Pecah mati, ah mati. Nah kalau Yesusmu yang Tuhanmu itu, kau lemparkan kepada batu Hajar Aswad, mati enggak Hajar Aswad? Ya kalau itu kan sesembahanmu kan. Enggak saya tanya dulu, mati tidak Hajar Aswad? Ya batu yang mana mati sih, benda mati. Ya makanya berarti lebih hebat mati. Itu daripada Tuhan kau. Oh iya, iya tahu sepau yang seimbang. Apalagi Tuhan kami. Masya Allah, ciptaannya saja berupa batu, tidak bisa lawan Tuhanmu. Tuhanmu enggak bisa lawan. Apalagi Tuhan kami satu kali dipijak. Mampus. Dilemparkan batu Hajar Aswad, Tuhanmu mati. Laha Allah, Isya Allah masih di Al-Qur'an, dengan Hajar Aswad, hadis kau pilih yang mana? Kasian sekali. Isya Allah masih di Al-Qur'an. Udah-udah gugur tadi, bang. Udah gugur tadi. Udah gugur, udah gugur. Tuhanmu kau akui mati, kalau dilempar Hajar Aswad, dan kau mengatakan. Ya matilah. Isya Allah masih di Al-Qur'an. Katuranmu manusia. Gitu bang. Bagi mana Al-Qur'an atau hadis. Laha Allah wala kuwata illa billah. Zoom, kau pilih mana? Emosi nih. Kau pilih mana? Suapa yang emosi? Enggak lah. Kau pilih mana? Al-Qur'an atau hadis? Emosi nih. Zoom, zoom. Kau pilih mana? Yang jelas hadis itu lebih bagus daripada kitabmu. Karena kitabmu itu tidak lebih baik daripada hadis palsu. Karena tidak jelas siapa penulisnya. Al-Qur'an kau pilih mana? Hadis lemah itu lebih baik. Daripada kitabmu. Kenapa? Karena kitabmu itu kitab palsu. Enggak jelas siapa penulisnya. Ngerti? Masa? Iya. Perintah Al-Qur'an atau perintah Al-Qur'an? Buktikan kepada saya bahwa Matias yang nulis. Di mana Matias yang nulis kitab? Mana? Ini loh. Saya kasih tahu. Eh, eh, eh. Mana? Mana? Matias yang nulis kitab mana? Imam penulis hadis itu ada ratusan ribu. Tidak ada satupun yang mereka mencelah seperti kalian. Setidaknya hadis lebih baik daripada kitabmu. Sekarang dibilang kita menghujat. Menghujat apa orang dia duluan yang menghujat? Mana yang ada di sini? Yang di situ itu udah menghujat. Ayo, ganti aja. Enggak ada yang nganuh. Ganti-ganti krisennya. Enggak ada berkualitas. Enggak kualitas. Coba ganti yang lain. Bukan enggak ada berkualitas. Dia enggak berdaya. Mau hadapi kebenaran itu. Dia mau negatkan kesalahan menjadi kebenaran itu. Enggak tahu bagaimana caranya. Emang enggak ada. Kebenaran dilawan. Ya, susahlah. Kita sebenarnya di sini hanya memberi peringatan kepada saudara-saudara. Coba, seorang yang tegar tengkuk naik ke atas. Ditanya. Kita umat Islam dituduh menyembah Hajar Aswad. Dia menyembah Yesus, katanya. Ditanya. Kalau Hajar Aswad itu kupakai lempar kepalanya Tuhanmu mati enggak? Mati katanya. Kan kacau. Tuhan kok mati? Kacau. Melawan batu Hajar Aswad, mati dia. Giliran di balik. Yesusmu dipakai melemparkan kepada, dilemparkan kepada Hajar Aswad. Yang mana yang pecah? Putusan saja di emosi. Kayak mana ceritanya Tuhan yang kayak gitu? Sudara-sudaraku, kita ini hanya memberi peringatan. Bagi mereka yang mau menerima peringatan, Alhamdulillah. Yang tidak mau ya pasti kayak gitu. Merasa dihujat. Padahal dia bukan saudara kita, Benjumat, yang tadi. Bukan saudara kita itu. Penghujat itu, Bu. Dia saudaranya bintang timur, dia. Giliran ngomong peler, katanya saru. Jorok. Eh. Enggak tahu kalau buah peler itu adalah ayat suci di dalam kitabnya. Enggak tahu. Tapi kan itu kitabnya agama lain. Kalau kita mau lancar balik, Benjumat. Dia bebelnya kan Yesus itu batu. Batu penjuru. Iya, betul. Yang ditinggalkan tukang bangunan. Iya, iya. Batu penjuru loh Yesus itu. Bertulis jelas itu. Yesus adalah batu penjuru. Yang dibuang oleh tukang bangunan. Yaudah 1930 kalau nggak salah. Allah, berkis separuh sempat. Nomor sebelas. Dulu tamu-tamu ini. Ada Chen, Putri Adjani, Anetta, silakan. Ya. Ya. Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya, Mbak. Rusak kayak tadi juga. Iya, cuma mau tanya. Apakah berdosa kalau pegang Al-Quran lagi halangan? Soalnya saya molak. Apakah berdosa? Tidak boleh pegang Al-Quran kalau lagi haid. Kecuali yang ada terjemahnya. Itu enggak apa-apa. Yang khusus yang ada tulisan Arabnya. Mbak ini mu'allaf. Oh, kenapa turun? Bang Nanti itu yang nurunin. Eh. Itu nusimu. Suaranya kecil. Kecil dia. Gak ada, gak ada yang nurunin. Ini ada Chan sama Aneta. Muslim apa Kristen? Chan. Chan. Chan 385. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau ada yang ditanyakan, Bang? Silahkan. Gak cuma ikut di forum aja. Saya beragama Islam. Oh, baik. Nih, dibawa aja dulu ya, Bang, ya. Oh, ya. Kita nunggu yang oten. Biar ada di situ sih, Bang. Terima kasih, Bang Chan. Aneta. Alhamdulillah, Bang Suma. Ya, Bang. Sihat selalu, Bang. Ya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Masya Allah. Aneta, sama suara pinggiran Muslim apa Kristen? Aneta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim sejati, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Cuma ingin menyampaikan pendapat, Bang. Ya. Kalau menurut saya, Bible itu tidak bisa dijadikan rujukan atau dalil. Karena pada dasarnya penulisnya saja kan tidak jelas. Isinya juga kan bukan hanya isi firman Tuhan. Jadi, macam-macam. Ada perkataan Yesus, ada perkataan Paulus, ada perkataan murid-murid. Kan tidak jelas, Bang. Kan campur aduk, gitu. Penulisnya saja kan tidak jelas siapa yang menulisnya. Jadi, bagaimana kok bisa dijadikan dasar rujukan untuk mengambil dalil, gitu? Ya. Kalau itu dipakai untuk mereka, enggak apa-apa, Bang. Ibaratnya buang sampah pada tempatnya. Jadi, kalau dipakai untuk Islam, enggak bisa. Islam ngapain pakai dalil Bible? Tapi dalam ranah perdebatan, tidak mungkin kita mendebat mereka pakai Quran. Karena mereka tidak percaya Quran. Karena menurut Yesus, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada babi, jangan melemparkan mutiara-muk kepada anjing. Karena hanya akan diinjak-injak saja. Al-Quran itu barang kudus. Al-Quran itu mutiara, Bang. Jadi, jangan dilemparkan kepada anjing. Begitu, Bang, ya? Kenapa kita pakai dalil itu? Buanglah sampah pada tempatnya. Intinya begitu, Bang. Iya, kalau yang tulisan-tulisannya murid-murid Yesus, kayak Filipe, Thomas, tidak mereka patek, Bang. Bentar, ini kok ada yang pakai nama Bang Jumat. Ini kan bukan apa-apanya Yesus. Bentar, Bang. Suara pinggiran, bentar, ya. Ini ada pakai nama Bang. Iya, berarti Oten, Mbak. Berarti Oten. Iya, kapir ya. Anda kapir apa Oten? Nggak usah pakai nama-nama itu, dong. Nggak usah kayak gitu, kalian itu. Kenapa sakit hati? Sakit hati, kalian ya? Sakit hati, banyak yang mau alap. Saya Jumat. Tinggi saya 170 km. Ampet. Buang aja sih orang kayak gini. Dikik-dikik, Bang, solusi pinjol. Itu sesat. Sakit hati nih, ya. Masya, mebarokokok. Sakit hati nih, ya. Umat ontokokok kayak gitu, tuh. Orang stres, mereka lain. Stres, karena Bang Jumat. Ini banyak orang stres. Bang, Bang. Sejak adanya Bang Jumat, ya, turun di TikTok ini, ya. Ada dua kemungkinan. Orang kalau nggak stres gila, kembali ke Islam. Dua doang itu, Bang Jumat. Nggak ada yang lain pilihan. Stres atau kembali ke Islam. Ayo, teman-teman, diketik di bawah. Oten sakit hati. Oten sakit hati. Izin, sedikit, satu menit. Nah, kalau kita lihat, ya, Guru Nadi, Yesus di Taman Getseman itu, di Matius 26, 39. Yesus bersujud. Sembayang. Ya, bersujud. Kemudian, Yesus maju sedikit lalu, bersujud. Berdoa, ya, Bapakku. Baca ya, teman-teman Kristen, ya. Bahwa, yang kau Tuhan kan itu bersujud. Bersujud kemana itu di Taman Getseman ini? Ke batu, ke rumput, atau kemana? Nih, baca Matius 26, 39. Yesus maju sedikit lalu, sujud, berdoa. Sujud dia. Kok kan nuduh-nuduh kita sujud ke batu, menyembah batu, nih? Yesus menyembah apa, nih? Pasir, tanah, atau rumput. Oke, itu aja. Lanjut, Guru Ronda. Mantap. Allahu Akbar, Masya Allah. Jakar di Indonesia Timur. Silahkan yang baru masuk, ada solusi. Ada Benalu, ada saya. Silahkan, Islam Kristen. Islam, bang bang. Islam, terus. Waalaikumsalam, Baru'alaikumussalam. Waalaikumsalam. Mau pesen aja sama Oten-Oten, bang. Yang mana mau naik. Kalau mau naik itu, ya, mesti bawa data ya, bang. Jangan bang hujan. Betul sekali. Masya Allah, betul. Nggak bisa, nggak bisa, bang solusi, nggak bisa. Mereka sakit hati, Guru Ronda banyak sehadapkan di TikTok, ya. Mereka sakit hati. Sudah ratusan yang sehadap semua, Guru Ronda. Bawa data, gitu. Dengan menghujat. Oke, bang. Ya, makasih. Guru Ronda Zuma. Semuanya. Bang, mau turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benalu hidup. Saya daeng. Selamat malam. Benalu hidup. Benalu hidup. Saya daeng. Saya juga daeng. Ya, digna. Digna Nasution. Begitu naik. Apakah Suma? Apakah Suma? Eh, Suma. Eh, Suma. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suma mau. Suma mau. Apa mau. Mesan aja, Bang Suma. Ya, nanya apa, Bang? Ya, cuma mau apa aja. Mau. Mesan aja, Bang Suma. Semua mau cepet apa. Sehat-sehat selalu. Saya dari sini. Masya Allah. Masya Allah. Sombat, sumat. Sombat. Tetap tegari, Bang. Bang. Ya, ya, Bang. Terus-terus berjuang. Masya Allah. Terus berjuang. Iya, iya. Udah. Ya, udah ya. Ya, makasih, Bang Dika Nasution. Sumut Kalimantan Utara. Yang bener aja. Masa sumut Kalimantan Utara. Oh, Bang. Oh, Bang. Oh, Nih. Tadi protes. Tadi. Sampai aja orangnya. Dari namanya Nasution aja. Dari ketahuan kok di orang Bandung kan. Geografinya buru-runda error ya, dong. Dari kayak gitu. Nanti digoreng lagi. Gada-gada ngagul setinggi gedung digoreng. Sampai sekarang ini komplak orang-orang lagi. Ini ada yang mu'alap ini. Bersadu Satsugi. Bentar. Satsugi ada yang mu'alap ini. Putri Anjani ada yang mau disampaikan. Silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa'alaikumsalam. 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 Ya, silahkan Putri Anjani. Ya, mohon minta jelasannya yang tadi. Suaranya terlalu kenceng, Putri. Kecilin sikit. Kecilin dikit. Kak Besarin, Putri Besarin. Suara nggak kedengeran. Oh, orang-orang Mahasar kayaknya. Orang Sunda ini. Masya Allah. Ya, Raja. Ya, Raja. Ya, saya selesai ya. Ah, orang-orang Raja. Ya, iya. Mu'alap, Raja. Ya, Masya Allah kemarin. Atas nama Siska. Turaja itu di Papua ya. Oh, atas nama Siska. Iya, saya sama Kalen. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Matumbay. Apa? Ya, itu lah. Kupikutan menina. Apa sana? Disadatkan siapa, Putri? Iya. Disadatkan sama siapa? Bang Suma. Wah, makin sakit hati, Oten. Sumpah, sakit hati sama Oten. Lebok, usia Oten. Ngiri hati, usia. Ya, silahkan, Dek. Silahkan. Apa yang kita mau tanya tadi tentang haid? Iya. Ya, itu tadi, Ahri. Apa yang kita mau tanya Terima kasih.